Dua pelaku tindak pidana penipuan dan penganiayaan yang dinilai sudah meresahkan warga kota Tarakan berhasil diamankan Polres Tarakan di daerah Beraukaltim. Kapolres Tarakan AKBP Taufik Normandia menjelaskan, diamankannya kedua tersangka berinisial BG dan RM setelah sebelumnya pihaknya mendapatkan laporan dari warga Tarakan bernama Sulaiman yang menjadi korban penipuan yang dilakukan kedua tersangka. Diketahui korban mengalami penipuan berupa penjualan udang kering oleh tersangka di mana korban mengalami kerugian matril hingga 3 juta rupiah. Selain melakukan tindak pidana penipuan, kedua tersangka juga melakukan tindak pidana penganiayaan terhadap korban bernama Bakri di mana penganiayaan diawali dengan tuduhan korban kepada tersangka BG yang mencuri motornya sehingga kedua tersangka melakukan penganiayaan terhadap Bakri. Ada pun terkait tindak pidana lain yang dilakukan kedua tersangka yakni 6 kali pencurian handphone dan 2 kali pencurian motor. Pihaknya masih melakukan pendalaman terkait hal tersebut. Ramadhan ini melakukan penipuan di mana mereka akan menjual udang kering kepada Pak Haji Sulaiman dan ternyata itu hanya melakukan penipuan setelah dikasih uang panjar sebesar 3 juta rupiah akhirnya udang tidak ada, uang dilarikan oleh saudara BG dan RM. Ada temannya menginformasikan bahwa motornya hilang, kemudian dia melakukan pencarian dan melihatlah saudara BG sama RM ini mendorong dengan ciri-ciri tersebut setelah ditegur dan BG merasa tidak terima. Akhirnya dia melakukan pemukulan terhadap saudara Bakri. Pada saat itu jangan menggunakan tangan kanan dan menggunakan mengenai pipi. Akhirnya saudara Bakri merasa keberatan dan melaporkan ke kores. Cicca Andriani melaporkan Terima kasih telah menonton!